Al-Fatihah Surat 74 Al-Rabib Ijazatul Ma'du Yang keempat Pola Ijazah adalah Ijazah orang yang tidak ada Ijazah untuk Orang yang belum ada Dakau lih Seperti ucapan seorang guru Misalkan Saya izinkan Untuk meriwayatkan Kitab-kitab saya Siapa yang diizinkan Orang yang akan dilahirkan Dari si fulan Atau untuk si fulan Yaitu untuk Anak dari murid-murid saya Walaupun anak itu belum lahir Dan Di dalam masalah ini Ada perselisian Dibulihkan itu Oleh Khatib Al-Baghdadi Seperti mana dalam Al-Khifaya Muka surat 351 Al-Khatib menukilkan ini dari Ibn Al-Farroh Al-Hambali Wabni Amrus Al-Maliki Li'anaha izin Karena Ijazah itu izin Kalau sudah diizinkan Kenapa tak boleh Tapi tentunya apa Pendapat ini tidak kuat Makanya hanya sedikit yang mendukung Karena kita tahu Yang namanya Ijazah Ini menunjukkan Idtisol Adanya Adanya apa Adanya persambungan Yaitu Sanatnya tidak putus Maka bagaimana Dikatakan sanatnya bersambung Sementara Antara guru tadi Dengan yang diberi Ijazah Itu Tidak pernah jumpa Bahkan waktunya juga Tidak Tidak apa Tidak Tidak sezaman Karena anak itu belum lahir Bagaimana itu Maka ini tentunya tidak betul Saat ini betul Berarti boleh kita katakan Saya ini Murid Imam Bukhari Saya jumpa bukunya Bukhari Takkan Bukhari melarang Saya mengajarkan kitab dia Bahkan apa Saya adalah Murid Gimana kita langsung Muridnya Jibril Karena Jibril bawa Quran Dan saya baca Quran Saya jumpa Quran Tentunya ini tidak sesuai Sementara Di dalam Keutamaan umat ini Adalah Idtisolu sanat Sanat bersambung Ini yang membisahkan Di antara yang membisahkan Antara umat ini Dengan umat-umat Agama lain Saat ini Seperti ini Boleh Boleh jadi apa Semuanya akan mengatakan Dan umat lain akan mengatakan Saat kami juga bersanggup Kami menjumpai Kitab Taurat Kitab Injil Berarti kami Adalah murid langsung Dari para nabi dan rasul Tentunya ini tidak betul juga Makanya Jumhur ulama Tidak mengizinkan Ijazah yang seperti ini Untuk orang yang belum lahir Dan ijazah seperti ini Dihukumi batilah Oleh Al-Qabi Abu Tayyib Dan Ibnu Sobbar Dan inilah yang benar Kata Imam At-Tiibi Karena ijazah itu Hukumnya seperti penghabaran Seperti mengatakan Apa itu Ambat Tuka Hardas Tuka Dan semacam itu Dan tidak sah Memberikan berita Pada orang yang Belum ada Sementara Di antara syarat sahadis Adalah salatnya bersambung Penghabarannya bersambung Lalu bagaimana Nanti si murid akan mengatakan Saya diberi kabar Oleh guru saya Bila ada jumpa Belum pernah jumpa Bahkan apa Dia mati dalam keadaan Saya 3 tahun Kemudian baru lahir Nah ini tentunya tidak Betul Gimana guru yang sudah meninggal Sebelum anda lahir Memberi kabar pada anda Tapi apa Yang ada adalah Wijadah Bukan ijazah Wijadah Itu saya dapati Seperti apa Kita menemukan Sohi Bukhari Ini wijadah Kita tak pernah jumpa Bukhari Jumpa muridnya Bukhari pun Tidak Tapi apa ini Wijadah Itu saya mendapatkan Kitab yang telah dipastikan Kesohihannya Yaitu Sohi Bukhari Dan saya ajarkan Pada kalian Ini boleh Tapi tidak dikatakan Salatnya bersambung Dan tidak dikatakan Saya ini murid dari Imam Bukhari Tak boleh Al-Famis Pola yang kelima Ijazah Untuk orang Yang diberi Ijazah Kita tengok Biasanya Mujaz Artinya diberi Ijazah Kapolis Syaif Seperti ucapan Si guru Tadi Ajastulaka Mujazati Berarti Bukan orangnya Berarti Tapi apa Tapi Riwayat-riwayatnya Saya izinkan Saya beri Ijazah Kepadamu Apa saja Yang Diijazahkan Kepada saya Atau Ajastulaka Maujizali Atau Saya Ijazahkan Kepadamu Apa saja Yang telah Diijazahkan Kepada saya Oleh apa Guru-guru Sebelumnya Ini tidak masalah Seperti mengatakan Apa Ajastulaka Marwiati Sama saja Yang benar Yang diamalkan Oleh para ulama Ini boleh Iya Boleh saja Yang penting Apa Guru ini Memang memberikan Ijazah pada saya Dan guru ini Memang diberi Ijazah oleh Guru dia Maka syaratnya Sudah bersambung Tak masalah Dan inilah Yang Dipastikan Diputuskan Yaitu Dipastikan Oleh Para Hufa Dan para Tokoh Ahli hati Far'an Ada dua Percabangan Al-awal Yang pertama Ijazah itu Hanya Dinilai Bagus Apabila Si Pemberi Ijazah Yaitu Si guru Tahu Apa Yang dia Ijazahkan Sementara Yang diberi Ijazah Itu Dari Kalangan Ulama Memang Ini yang Yang paling Bagusnya Dan ini Yang Paling Paling Pentingnya Bukan Paling Penting Yang Paling Idealnya Tetapi Praktiknya Para imam zaman Dulu Mereka juga Memberikan Ijazah Kepada Anak-anak Dari murid Mereka Yang Hadir Di Majelis Ilmu Padahal Jelas Anak-anaknya Itu Boleh Jadi Belum Terlalu Paham Belum Juga Apa Apalagi Sampai Jadi Ulama Mereka Mungkin Baru Belajar Belajar Apa istilahnya Perbaikan Lafat Perbaikan Lisan Perbaikan Khot Tapi Yang penting Akal Itu Sudah Ada Maka Boleh Diberikan Ijazah Dengan Harapan Ijazah Ini Akan Memberikan Semangat Bagi Dia Untuk Belajar Mencapai Apa Yang Di Wasiatkan Karena Biasanya Ijazah Itu Diakhirnya Ada Wasiat Untuk Belajar Untuk Menambah Ilmu Untuk Bertakwa Dan Seterusnya Jangan Apa Terus Menerus Di Atas Kejahilannya Ada Pun Yang Idealnya Memang Seperti Yang Dizebutkan Ini Tustah San Dia Itu Dinilai Bagus Apabila Yang Diberi Ijazah Adalah Ulama Cuma Praktiknya Para Ulama Sendiri Memberikan Kelapangan Sebagai Rahmat Bagi Para Murid Lian Naha Tawas Su'un Ya Taju Ilahi Ahlul Irim Karena Ijazah Itu Adalah Kelapangan Yang Diberlukan Oleh Para Ulama Ya Betul Para Ulama Mereka Sudah Sering Berkeliling Dunia Mencari Ilmu Mendapatkan Hadis Yang Banyak Tapi Boleh Jadi Mereka Belum Dapat Hadis Dari Sebagian Ulama Di Negeri Yang Lain Kalau Ijazah Ini Ditutup Pintunya Maka Ini Akan Membuat Tidak Sempurnanya Ilmu Dan Riwayat Para Ulama Tadi Apalagi Ya Kelapangan Alhamdulillah Mereka Sudah Punya Hadis Banyak Punya Riwayat Banyak Mungkin Dari Ulama Yang Di Sebelah Timur Tapi Mereka Tak Mampu Untuk Pergi Ke Ulama Di Sebelah Barat Dan Sementara Sekarang Mereka Sibuk Untuk Mengajar Di Negeri Negeri Mereka Sendiri Membantu Umat Menghadapi Menjaga Umat Dari Kebatilan Mereka Tak Mampu Lagi Untuk Rihlah Ke Dunia Yang Sebelah Sana Maka Diberilah Kelapangan Dengan Ijazah Jarak Jauh Pakai Surat Kalau zaman Dulu Atau Pergi Waktu Jumpa Waktu Musim Haji Yang Hanya Beberapa Hari Tak Mungkin Membaca Semua Hadis Maka Guru Yang Lebih Tua Memberikan Ijazah Anda Baca Beberapa Hadis Setelah Ini Yang Sisanya Saya Berikan Ijazah Seluruh Hadis Saya Saya Izinkan Anda Untuk Meriwayatkannya Walaupun Anda Tidak Dengar Langsung Tapi Ini Buku Bukunya Tinggal Anda Baca Sendiri Saya Sudah Izinkan Anda Ini Untuk Melengkapi Riwayat Para Ulama Tadi Sebagian Ulama Mensyaratkan Yang Diberi Ijazah Adalah Para Ulama Untuk Membantu Mereka Tadi Dengan Alasan Tadi Ini Diriwayatkan Dari Imam Malik Untuk Ijazah Ini Hanya Para Ulama Ada Prakteknya Alhamdulillah Para Ulama Zaman Sekarang Mereka Memberikan Banyak Keringanan Karena Kalau tidak Demikian Ini Akan Apa Boleh Jadi Suatu Saat Riwayat Akan Mendekati Kematian Walaupun Tidak Mati Sampai Hari Kiamat Tapi Mendekati Kematian Karena Semakin Mendekati Hari Kiamat Semakin Banyak Orang Yang Tidak Mau Kualiti Semakin Berkurang Itu Kita Mengakui Maka Para Ulama Memberikan Kelabangan Yang Penting Yang Diberi Ijazah Orang Yang Mau Belajar Rajin Belajar Masih Terus Berusaha Untuk Menambah Ilmu Sedikit Demi Sedikit Ada Harapan Memang Dia Jadi Semakin Baik Maka Dikasih Kelabangan Mengatakan Yang Benar Ijazah Tidak Boleh Kecuali Untuk Orang Yang Mahir Di Dalam Masalah Hadis Ini Dan Itu Memang Idealnya Seperti Itu Tapi Praktek Para Ulama Sekarang Seperti Tadi Undur Yang Ada Menyebabkan Mereka Memberikan Kelabangan Tidak Jadi Ahli Hadis Dulu Yang Penting Masih Terus Belajar Yang Tidak Belajar Jangan Diberi Tapi Yang Masih Terus Belajar Diharapkan Nanti Mampu Mengejar Dan Syaratnya Adalah Untuk Orang Yang Ditentukan Tidak Seperti Tadi Saya Ijazahkan Untuk Semua Anak Yang Akan Dilahirkan Ini Tidak Jelas Dan Juga Belum Ada Lagi Misalkan Dan Tidak Membuat Rumit Sanatnya Nanti Asani Yang Kedua Yang 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 Ini Seharusnya Walaupun Sebagian Ulama Tidak Menyaratkan Itu Orang Yang Memberi Ijazah Dengan Cara Menulis Dia Juga Melafatkan Melafatkan Di hadapan Orang Yang Diberi Atau Mengirimkan Rekaman Ini Ijazahnya Tulisannya Begini Dan Saya Akan Mengucapkan Terkadang Sebagian Masih Menulis Di bawah Di bawah Tulisan Ijazahnya Itu Mengatakan Apa Kata Bahu Wa Takallam Bihi Fulan Ini Ditulis Oleh Si Fulan Dan Dia Mengucapkan Itu Walaupun Kita Dengar Dia Bicara Tapi Dia Sambil Menulis Dia Membaca Maka Sebenarnya Si guru Itu Sudah Mengucapkan Tapi Kalaupun Dia Membatasi Dengan Menulis Saja Dengan Niat Memang Ini Sebagai Ijazah Maka Ini Sah Sebagaimana Surat Menyurat Itu Sah Sebagaimana Diamnya Seorang Guru Ketika Murid Membacakan Hadis Dia Ini Posisinya Adalah Seperti Ikhbar Penghabaran Walaupun Dia Tidak Mengucapkan Apa Apa Se Gurunya Tapi Sudah Menyetujui Menyepakati Tapi Kualitinya Memang Lebih Rendah Daripada Penghabaran Yang Diucapkan Dengan Tulisan Jelas Ucapan Lebih Kuat Posisinya Daripada Sekedar Tulisan Atau Isyarat Ilahulah Wa'allahu Atlam